Bukit Pemakan Manusia Jilid 22 San Tlong Lo segera mengalihkan sorot matanya memandang sekejap Mo Tin Hang yang sedang bertarung di tengah arna kemudian tegurnya. Apakah Nona yakin memiliki kemampuan untuk melindungi keselamatan sendiri? Hektometer, kau jangan memandang hina kepada orang lain permainan Toya Lemas dari Mo San Chu sekarang lebih banyak. Melancarkan serangan daripada bertahan, jurus-jurus serangan. Yang dilancarkan pun lebih banyak yang aneh dan sakti, mustahil dia bisa menderita kekalahan, tapi bila kau menampakkan diri sekarang, maka hal ini justru akan memaksanya. Ketika berbicara sampai di situ, sengaja dia menghentikan perkataannya itu. Nona Kim agak tertegun, cepat selanya. Memaksa San Chu, kenapa? Memaksa Mo San Chu harus menyerah kalah. Kenapa bisa begitu Nona Kim merasa tidak habis mengerti? San Tiong Lo tertawa. Tadi manusia menangis bisa terluka lantaran dia kelewat bernapsu ingin mencari kemenangan, padahal berbicara soal ilmu silat, dengan kedudukan dua lawan satu sekarang, meskimo San Chu bisa mempertahankan diri agar tak kalah, bukan suatu pekerjaan yang gampang baginya untuk meraih kemenangan. Sebaliknya bila kau munculkan diri sekarang salah seorang di antara dua manusia aneh itu pasti akan melancarkan serangan secara tiba-tiba kepadamu, andai kata kau sampai tertawan dengan Sandra di tangan, apakah kedua orang manusia aneh itu tak dapat memaksa Mo San Chu untuk? Nona Kim tidak berbicara lagi, dia segera menundukkan kepalanya dan menyembunyikan diri lagi ke tempat semula. Sementara berbicara dengan Nona Kim tadi sepasang metu San Tionglo tak pernah berpisah dari tengah harna, dengan seksama dia perhatikan terus jalannya pertarungan antara manusia tertawa dan manusia menangis melawan Mo Tin Hang, dia memang seorang manusia yang bertujuan. Pelan-pelan Nona Kim mendonggakan kepalanya kembali memandang sekejap ke arah San Tionglo, tiba-tiba ia bertanya, apa yang sudah kau lihat? Walaupun San Tionglo mengerti apa yang dimaksudkan Nona itu, namun dia berlagak pilon, segera tanyanya pula, lihat apa? Keadaan pertarungan yang sedang berlangsung. Kalau dipaksakan aku memang masih bisa melihat jelas gerakan tubuh mereka beserta jurus-jurus serangannya. Mendengar itu Nona Kim segera menundukkan kepalanya rendah-rendah, katanya lirih. Aku justru tak dapat melihat apa-apa. Ini berkat pengalaman, masih belum terhitung seberapa, San Tionglo tertawa. Dengan cepat Nona Kim menggelengkan kepalanya berulang kali. Hal ini bukan dikarenakan pengalaman, kau tak usah membohongi aku. Kembali San Tionglo tertawa. Perlukah ku jelaskan jalannya pertarungan kepadamu? Dia menawarkan pelan. Tentu saja, Nona Kim tertawa tersipu-sipu. San Tionglo segera mengalihkan kembali sorot matanya ke tengah harna, lalu katanya. Enam belas kiam su berbaju hitam mempunyai tenaga dalam yang merata, oleh karena itu meski pihak lawan terdapat tiga racun, toh gagal untuk melepaskan diri dari barisan pedang, bila pertarungan berjalan lama, mereka pasti tak akan tahan, kau tak usah khawatir. Dengan gemas Nona Kim melotot sekejap ke arah San Tionglo sambil berseru. Hei, kau toh tahu kalau aku sedang menanyakan kedua orang siluman tersebut? Tak usah gelisah, tukas seng pemuda sambil tersenyum akan ku jelaskan satu bagian demi satu bagian, akhirnya kelompok kedua siluman itu pun pasti akan ku bicarakan juga. Nona Kim tidak menanggapi perkataan itu, ia segera mengerling sekejap ke arah Tionglo. Tapi San Tionglo berlagak tidak melihat, kembali dia berkata, walaupun manusia menangis sudah terluka, namun tidak menghalangi gerak-geriknya untuk melanjutkan pertarungan, kaki kirinya juga seperti tidak patah melainkan cuma salah urat, sekarang tampaknya kesalahan urat tersebut telah dibenarkan olehnya sendiri. Gerak-gerik si manusia tertawa sudah tidak selincah dan secepat tadi lagi, tapi jurus serangan yang dimainkan dengan senjata penggaris Liang Tian Chi-nya sangat lihai luar biasa, agaknya dia seperti memiliki suatu jurus pembunuh lainnya. ILMU pukulan manusia menangis juga sangat aneh, rupanya merupakan semacam ilmu pukulan hawa dingin yang sangat beracun, kalau tidak, Mosan Chu tak mungkin bersiap sedia selalu dengan tangan kirinya yang melindungi dada serta melayani sangat berhati-hati. Masih kuatkah tenaga kekuatan yang dimiliki ayahku selanonakim lagi tanpa terasa, San Tiong Lo segera tertawa. Tak usah khawatir, Mosan Chu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan kalah meski harus menghadapi serangan gabungan dari dua orang manusia aneh itu. Menurut pendapatmu, bagaimanakah akhir dari pertarungan sengit ini? Sulit untuk dikatakan, ada kalanya suatu kelompok yang tampaknya bakal menang tapi karena gegabah atau terlalu menyombongkan diri akhirnya jadi kalah, tentu saja bila selisih tenaga dalamnya amat besar, lain lagi ceritanya. Jangan kasinggung soal keteledoran atau gegabah, berilah penilaianmu atas dasar kekuatan yang mereka miliki. Sulit untuk dibicarakan, San Tiong Lo tetap menggelengkan kepalanya berulang kali. Mengapa nonakim masih saja tidak habis mengerti? Pertama aku kurang begitu jelas mengetahui tenaga dalam serta kepandayan silat yang mereka miliki. Kedua berbicara sampai detik ini, agaknya Mosamcu masih menyembunyikan sebagian besar ilmu silatnya, maka sulit bagiku untuk memberikan penilaiannya. Oh 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 oh. Setelah berhenti sejenak, mendadak nonakim bertanya lagi. Andai kata pertarungan ini sudah berlangsung hingga mencapai puncak kekritisan, di mana akhirnya ayahku tak sanggup menahan diri, bahkan jiwanya terancam bahaya maut, bersediakah kau menampilkan diri guna menolong ayahku? Tentu saja jawab San Tiong Lo serius. Mendengar perkataan itu, nonakin merasa hatinya sangat lega, dia lantas tersenyum manis. Kalau begitu, aku pun merasa lega sekali. Tapi aku masih tetap tak tahu perbuatanku itu benar atau salah. San Tiong Lo kembali menambahkan sambil melirik sekejap ke arahnya. Oh oh, tentu saja benar, coba bayangkan, kedua orang manusia aneh itu adalah musuh sedang ayahku adalah empek angkatmu, dan lagi pertarungan ini pun dilangsungkan untuk membalas dendam bagi kematian ayah serta ibumu. San Tiong Lo segera tertawa getir, tiba-tiba tukasnya. Bagaimana kalau kita jangan membicarakan persoalan itu sekarang? Ah 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 ah, berbicara pulang pergi, kau masih saja tidak percaya kepada ayahku, kembali nonakin menjadi marah. Tiba-tiba San Tiong Lo menuding ke tengah arna sambil berseru, oh oh oh, sebuah jurusin leong siang hui, naga sakti terbang. Berputar, yang sangat indah, si manusia tertawa telah terluka. Benar juga, mengikuti ucapan dari San Tiong Lo itu, bergemas suara tertawa aneh dari si manusia tertawa. Menyusul kemudian tampak bayangan manusia saling berpencar, pertarungan pun segera terhenti. Sekali lagi senjata Toya lemas naga sakti milik Motin Hang penuh berpelepotan darah. Siluman tertawa dan siluman menangis berdiri berjajar pula dengan sikap waspada, jaraknya dengan Motin Hang cuma satu kaki delapan depa. Dengan sepasang meta memancarkan cahaya tajam, siluman menangis mengawasi wajah Motin Hang tanpa berkedip, sepatah kata pun tidak diucapkan. Bahu kiri siluman tertawa berubah pula menjadi merah darah, seluruh lengan kirinya itu sudah tak sanggup digerakkan lagi. Sesaat kemudian, siluman menangis berpaling dan memandang sekejap ke arah siluman tertawa, kemudian katanya, Logi, bagaimana sekarang? Siluman tertawa segera tertawa, serunya. Lotoa, sepuluh tahun di timur, sepuluh tahun di barat, kepandayan Moloji saat ini sudah jauh lebih tangguh daripada tahun-tahun sebelumnya, cuma Lotoa, menangkalah masih terlalu awal untuk dibicarakan bukan begitu? Tentu saja, cuma, perlukah berbuat begitu? Kakimu, bahuku tentunya tak akan dibiarkan sia-sia dengan begitu saja bukan seru. Siluman tertawa sambil terkekeh-kekeh. Siluman menangis segera menggigit bibirnya kencang-kencang, kemudian katanya, Logi, menurut pendapatmu apa yang mesti kita lakukan sekarang? Lotoa, mati hidup manusia sudah digariskan, tiada tanah yang tak bisa dipakai untuk mengubur jenazah, aku lihat pemandangan alam di atas bukit pemakan manusia ini sangat indah, bagaimana kalau kita membelinya saja? Mendengar perkataan itu, siluman tertawa segera berpekek sedih, serunya lantang. Kalau kedengar dari pembicaraanmu tampaknya kau telah bertekad untuk menjual nyawa tuamu di sini sekalipun demikian, sudah sewajarnya kalau dilakukan tawar-menawar lebih dahulu, benar bukan Logi? Siluman tertawa segera mengangguk. Tentu saja, kita memang seorang ahli dalam hal tawar-menawar. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Lotoa, mari kita membuat penawaran untukmu Logi. Begitu selesai berkata, siluman tertawa itu tertawa seram dengan suara nyaring, dua sosok bayangan manusia tahu-tahu melejit ke tengah udara, kemudian dengan kecepatan luar biasa langsung menerjang ke arah Motinhong. Gerak serangan yang dilakukan saat ini benar-benar amat dasyat dan mengerikan, dalam kagetnya tanpa terasa nonaki menjerit keras. Sementara gadis itu masih menjerit kaget, siluman tertawa dan siluman menangis setelah menerjang ke hadapan Motinhong dengan sepenuh tenaga. Walaupun Motinhong memiliki tenaga dalam yang amat sempurna dengan ilmu silat yang lihai, dia pun tak berani memandang enteng atas serangan maut yang dilepaskan kedua orang siluman itu, serta merta dia melejit ke samping kiri sejauh tiga kaki lebih untuk meloloskan diri. Dengan melejitnya Motinhong ke samping hal ini memberi peluang bagi kedua orang siluman itu untuk melanjutkan sergapan mautnya. Berada di tengah udara, dua orang siluman itu segera berpekik sedih dan tertawa seram. Menyusul kemudian mereka berdua saling beraduk pukulan sendiri di tengah udara, lalu siluman menangis menerjang ke tubuh Motinhong, sebaliknya siluman tertawa dengan meminjam tenaga benturan tadi meluncur datar ke muka. Siluman tertawa yang meleset ke depan sama sekali tidak bermaksud untuk membantu siluman menangis dalam usahanya menggencar Motinhong, rupanya dia menaruh maksud jahat dengan menerjang ke tempat persembunyian Nonakim. Rupanya seluk-beluk serta keadaan di atas bukit pemakan manusia Sudan diketahui oleh dua orang siluman itu, mereka juga tahu kalau di atas bukit itu tidak terdapat jago perempuan lain selain Putri Sanchu. Ketika Nonakim berdebat dengan Santionglo lalu bangkit berdiri dan bersiap-siap meninggalkan tempat persembunyiannya tadi, sesungguhnya dua orang siluman tersebut telah melihatnya. Waktu itu mereka berdua sedang bertarung sengit melawan Motinhong, dalam repotnya dalam sekilas pandangan saja mereka dapat menangkap bayangan tubuh Nonakim, tak heran kalau sasaran yang ditujuk kali ini sangat tepat. Walaupun dua orang siluman itu tak tahu persis kedudukan Nonakim, tapi karena Hong Ite Hang telah bersekongkol dengan Tin Lem Sem Tuk, dia pun turut mengetahui jika perempuan dalam bukit pemakan manusia ini irat sekali hubungannya dengan Sanchu. Dalam pertarungan yang berlangsung itu pun kedua orang siluman itu tahu bahwa kemenangan tak mudah diraih, apalagi anak buah yang dipimpin tiga manusia racun sudah hampir punah dibantai 16 jago lawan. Sedang pasukan pembantu lain yang dipersiapkan hingga kinipun belum ada kabar beritanya, tak bisa disangka lagi mereka pasti sudah dibantai pula oleh Lemset Pakmo. Maka timbulah niat mereka untuk membekuk Nonakim sebagai sandera, dengan adanya sandera di tangan sedikit banyak harapan bagi mereka untuk berhasil masih ada. Itulah sebabnya dua orang siluman itu saling beradu tenaga di angkasa, lalu siluman tertawa manfaatkan kesempatan itu untuk meluncur ke tempat persembunyian Nonakim serta berusaha untuk membekuk gadis itu sebagai sandera. Waktu itu, siluman tertawa sudah hampir meluncur tiba pada sasarannya, sementara Motinhang masih terlibat dalam suatu pertarungan sengit melawan siluman menangis. Di bawah serangan-serangan gencar dari siluman menangis, Motinhang masih sempat berseru keras memberi peringatan kepada Nonakim. Kim Ji, hati-hati dengan seragapan dari siluman tertawa. Teriakan Motinhang yang bermaksud untuk memberi peringatan ini boleh dibilang merupakan suatu tindakan yang bodoh, seandainya dia tidak meneriakan kata Anakim, mungkin siluman menangis dan siluman tertawa masih belum mengetahui kedudukan si Nona yang sebelumnya, kendatipun seandainya sampai terjatuh ke tangan mereka, tak nanti kedua orang siluman itu menyanderanya untuk memaksa Motinhang menuruti kemauan mereka. Tapi sekarang, keadaan menjadi berubah, siluman menangis segera berpekek sedih, kemudian teriaknya. Loo Ji, sudah dengar belum? Budak itu berguna sekali. Ketika ucapan tersebut diutarakan, siluman tertawa telah menyelinapkan senjata penggaris Liang Tian Chi itu ke sisi pinggangnya, kemudian dengan telapak tangan kanannya yang besar, disertai tenaga Ye U Ming Si Hun Kui Im Chiang, hawa dingin cakar setan pembetut Sukma, dia cengkeram tubuh si Nona. Sambil menggertak gigi, Nona Kim meloloskan pedangnya dan menyongsong datangnya ancaman tersebut. Siapa tahu, baru saja ujung pedang itu mencaprai tiga dipa di hadapan tubuh siluman tertawa, mendadak senjata tersebut terpental kembali keras-keras, menyusul kemudian hidungnya segera mengendus bau amis yang tak sedap, tahu-tahu cakar setan si Hun Kui Jiao telah muncul di depan dada. Pucat pias wajah Nona Kim, ia menjerit kaget dan tampaknya sulit buat Nona itu untuk meloloskan diri dari ancaman bahaya maut. Pada saat yang kritis inilah, mendadak San Tiong Lo membentak gusar. HMM, berhadapan dengan orang yang tak bersalahpun menggunakan ilmu beracun yang begini ganas, tampaknya kau sedang mencari kesulitan buat diri sendiri. Di tengah pembicaraan tersebut, tampak San Tiong Lo mengebaskan ujung baju sebelah kanannya, segulung hembusan angin lembut segera menyongsong datangnya cakar raksasa Yeo Ming Si Hun Kui Jiao yang telah mengancam di depan dada si Nona itu. Siluman tertawa segera menjerit kesakitan tubuhnya yang tinggi besar dan putih itu mencelat oleh tenaga pukulan yang sangat kuat itu sehingga terlempar sejauh satu kaki dua depas sebelum akhirnya terbanting keras-keras di atas tanah. Begitu mencium tanah, siluman tertawa berusaha untuk meronta bangun, namun usahanya yang berulang kali itu tak pernah berhasil. Ketika memeriksa pula cakar setannya yang barusan dipentangkan lebar-lebar, tampaklah kelima jari tangannya telah patah menjadi dua, darah segar bercucuran dengan derasnya. Siluman tertawa yang ganas tapi setia kawan itu, mesti terkapar di tanah dalam keadaan terluka parah, ia sempat menggigit bibirnya sambil berseru kepada siluman menangis. Lutua, mundur cepat dari sini, seorang di antara kita berdua harus terap hidup untuk membalas dendam atas sakit hati ini. Siluman menangis sedang beradu kekuatan melawan Motin Hang waktu itu, ia tak pernah menyangka kalau saudaranya siluman tertawa bakal menderita kekalahan total, lebih-lebih tak menyangka kalau siluman tertawa bakal dipecundangi sehingga terluka parah. Ketika mendengar jeritan ngeri dari siluman tertawa tadi, hatinya menjadi terkesiap, dalam repotnya dia melirik sekejap ke arah saudaranya itu, baru dia berpaling, telinganya sudah mendengar seruan dari siluman tertawa, sekarang dia baru tahu keadaan saudaranya itu sudah amat payah. Dengan cepat dia berpekit keras memperdengarkan tangisan setannya, kemudian sesudah memukul mundur Motin Hang, ia langsung menerjang ke arah siluman tertawa. Begitu tiba di samping saudaranya, dia berseru keras. Logi, bagaimana keadaanmu? Apakah masih bisa jalan? Ucapan terakhir baru diutarakan terjangan maut dari Motin Hang telah menerkam tiba. Tangan kiri Motin Hang dikepal kencang-kencang, kemudian diayunkan ke muka dengan kecepatan luar biasa, ketika hampir tiba pada sasarannya mendadak jati telunjuknya diremtangkan ke depan, lalu bagaikan sebatang tombak menusuk jalan darah tai yang hiat dikening siluman menangis sementara tenaga dalam yang lain disalurkan lewat tangan kanannya dan menembusi tongkat lemah sinhang luancang untuk membabat ke depan. Entah siluman menangis sedang sedih hingga kehilangan ketajaman pendengarannya, entah disebabkan alasan lain, walaupun ia sempat melejit ke udara, namun tak sempat meloloskan diri dari totokan jari tangan Motin Hang itu. Tak sempat lagi menangis setan, tubuhnya segera tergelapar di atas tanah, sedangkan sapuan loya yang dilancarkan Motin Hang dengan sepenuh tenaga itu, oleh karena tubuh siluman menangis tergelapar di tanah sehingga tidak terkena serangan. Siluman tertawa yang sudah terluka parah dan sedang duduk bersilah itu segera menjadi sasaran berikutnya, dengan telak sapuan itu menghantam punggungnya. Pada saat itu, San Tionglo berteriak keras. Mosan Chu, cepat tarik kembali Toyamu. Sayang seruan itu terlambat di utarakan punggung siluman tertawa sudah terhajar telak, ia segera muntah darah segar dan terkapar mampus di samping rekannya. Motin Bong segeta berpekek panjang, tubuhnya berputar kencang dan menerjang masuk ke dalam lingkaran musuh yang terdiri dari tiga manusia beracun, Toya lemasnya berkelebat kian kemari, jeritan kesakitan pun berkumandang silih berganti. Tak selang berapa saat kemudian, semua musuh berhasil ditumpas habis, tak seorang pun di antara mereka yang dibiarkan hidup. Dalam pada itu, Lemset Pakmu juga telah meluncur balik, jelaslah sudah bahwa mereka pun berhasil menumpas musuhnya. Nonakir masih berdiri bodoh di samping San Tionglo, perubahan itu terjadi terlalu mendadak sehingga untuk sesaat dia menjadi tertegun saking kagetnya. San Tionglo pun berkerut kening, tanpa mengucapkan sepatah kata punah maju ke sisi tubuh siluman menangis dan siluman tertawa dengan langkah lebar, kemudian membungkukan badan dan memeriksa denyutan nadi mereka. Ternyata jalan darah tai yang hiat di atas kening siluman menangis telah berlubang, tulang kepalanya sudah hancur, tentu saja selembar nyawanya sudah terbang meninggalkan raganya. Saat itulah Mo Tin Hang maju ke muka membangunkan Nonakim, hiburnya dengan suara lirih. Anakim, kau dibikin kaget? Nonakim menggeleng, ia membalikan badan menubruk ke atas bahu Mo Sanchu dan menangis terseduh-seduh. Sekalipun dia berhati keras namun belum pernah menjumpai keadaan seperti apa yang dialaminya malam itu, lebih-lebih lagi belum pernah menyaksikan mayat yang terkapar memenuhi tanah, maka tak kuasa lagi dia menangis. San Tiong Lo melirik sekejap ke arah Mo Tin Hang, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia membalikan badan dan berlalu. Mo Tin Hang amat terkesiap menyaksikan keadaan itu, segera tegurnya dengan suara keras. Hiantit kau hendak kemana? Kembali ke kamar untuk beristirahat, jawab San Tiong Lo dingin. Mo Tin Hang berusaha keras untuk mengembalikan gejolak dalam hatinya, lalu berkata sambil tertawa. Musuh tangguh yang menyerbu ke atas bukit pada malam ini sungguh tangguh, si Luman tertawa dan si Luman menangis merupakan dua orang gembong iblis yauk tiada tandingannya di kolong langit, apalagi ketika si Luman tertawa menyergap anak Kim secara tiba-tiba, seandainya tak ada Hiantit. San Tiong Lo segera menukas sambil tertawa hambar, seandainya tak ada aku, kedua orang itu akan mampus lebih. Awal lagi. Ucapan mana kontan saja membangkitkan kemarahan nona Kim, sambil melotot besar teriaknya. Apa-apa maksudmu? Aku berbicara sejujurnya jawab San Tiong Lo dingin, dan aku percaya Mo San Ju pasti mengerti akan ucapanku ini. Tentu saja Mo Tin Liong mengerti, namun dia harus berlagak seolah-olah tidak mengerti, dengan wajah tertegun tanyanya. Hiantit, apa yang kau maksudkan dengan perkataan tersebut? Mo San Ju tidak mengerti kata San Tiong Lo setelah memandang sekejap ke arah nona Kim. Empek Betu betul merasa tidak mengerti San Tiong Lo segera tertawa dingin. Mo San Ju, kalau toh kau memiliki ilmu jari Tian Sin Chi yang mahali hai, mengapa tak kau gunakan sedari tadi? Mengapa kau malah bertarung menggunakan senjata tajam? Mo Tin Hang terbawa terbahak-bahak. Haa titik haa ah, haa ah, hiantit salah paham oh ha, salah paham? A-ha, belum tentu begitu sekali lagi Mo Tin Hang tertawa. Seandainya Empek memiliki ilmu jari Tian Sin Chi yang lihai, mengapa tidak kau gunakan semenjak tadi? Dengan cepat San Tiong Lo menunjuk ke arah jalan darah tai yang hiat di atas kening siluman menangis, kemudian ujarnya. Kalau kepandaian semacam ini mah masih belum dapat mengelabui diriku. Jadi hiantit berpendapat demikian sekali lagi Mo Tin Hang melirik sekejap ke arah San Tiong Lo. San Tiong Lo berkerut kening, memangnya keliru. Mo Tin Hang tidak menjawab, dia segera maju ke depan mendekati jenazah dari siluman menangis lalu mencengkeram mayatnya dan didekatkan kepada San Tiong Lo, katanya sambil melepaskan jenazah tersebut ke atas tanah. Hiantit, coba kau saksikan dengan lebih seksama, terutama jalan darah tai yang hiat di mana merupakan luka yang mematikan bagi siluman tua ini. Mendengar perkataan itu, berkilat sepasang metu San Tiong Lo dia segera mengalihkan perhatiannya ke atas jalan darah tai yang hiat. Sesaat kemudian, paras muka San Tiong Lo berubah menjadi merah padam, katanya agak tersipu. Harap Mo Sancu maklum, tampaknya aku telah salah melihat. Mo Tin Hang menghembuskan napas panjang, dia segera melancarkan serangan untuk menekan di sisi jalan darah tai yang hiat dikening siluman menangis sebatang jarum musik bok. Sepanjang 1,5 inci segera melompat keluar dari jalan darah tai yang hiat. Dengan kedua jari tangannya Mo Tin Bong menjepit jarum kayu tersebut, kemudian sekalian memutusnya dengan pakaian siluman menangis setelah menghembuskan napas panjang dia masukkan kembali jarum itu ke dalam saku. Tiba-tiba terlintas tasa curiga dalam hati San Leong Lo, segera serunya cepat. Sungguh cepat gerakan tangan Mo Sancu. Ucapan itu mempunyai arti ganda, percaya Mo Tin Hang pasti akan memahaminya. Ternyata Mo Tin Hang seolah-olah tidak menangkap makna yang sesungguhnya dari perkataan itu, segera kepalanya digeleng-gelengkan. Cepat apa? Kalau dibicarakan sesungguhnya memalukan sekali, setelah berhenti sebentar, dia menggulung bajunya dan berkata, Hiantit, silahkan kau lihat ini. Ketika Mo Tin Hang menggulung naik ujung bajunya tadi, San Tiong Lo sudah tahu apa gerangan yang telah terjadi. Ternyata di balik ujung bajunya itu terdapat sebuah alat pembidik jarum yang diikatakan pada lengan, di atas alat pembidik tersebut dipasang dua baris jarum kayu usikbok. Perlu diketahui, kayu usikbok adalah sejenis kayu yang keras bagaikan emas, bersifat panas dan sangat beracun, kayu itu banyak dihasilkan di wilayah Biau. Menggunakan kayu sebagai senjata rahasia, pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang sama sekali di luar dugaan. Apalagi Mo Tin Hang menyembunyikan jarum semacam itu di balik bajunya, tindakan semacam ini pada hakikatnya jauh di luar dugaan siapapun, tak heran kalau dengan kesempurnaan tenaga dalam. Yang dimiliki San Tiong Lo pun ia tak sempat melihat jelas kalau si Luman menangis tewas akibat terkena jarum kayu beracun itu. Sekarang, duduknya persoalan sudah menjadi nyata, kecurigaan San Tiong Lo pun langsung lenyap. Dia, San Tiong Lo, sebenarnya adalah seorang pemuda yang jujur, maka setelah menyadari kalau kesalahan berada di pihaknya, kontan semua kecurigaannya lenyap. Dengan wajah yang bersesungguh-sungguh dia pun berkata, Empek, harap kau maklum, si Yautit mengakui akan kesalahanku itu, sesungguhnya hal bisa terjadi karena si Yautit masih mencurigai Empek sebagai musuh besarku, seperti diketahui dendam sakit hati orang tuaku belum terbalas dan kebetulan Sunio, istri muda Empek adalah musuh besar yang patut dicurigai, oleh karena itu. Tidak menunggu San Tiong Lo menyelesaikan perkataannya, Mo Tin Hang telah menukas. Hiantit tak usah memberi penjelasan, sesungguhnya pagi suami istri bisa sampai terikat dendam sakit hati dengan kedua orang siluman itu tak lain adalah gara-gara Empek, sehingga sewaktu menderita serangan gelap, Empek merasa sedih sekali. Tiba-tiba San Tiong Lo mengucapkan suatu perkataan yang amat mengejutkan hati. Empek Mo, hingga kini Si Yautit masih tidak percaya kalau kedua orang siluman itu adalah musuh besarku. Agak tertegun wajah Mo Tin Hang ketika mendengar perkataan itu, segera serunya. Apakah Hiantit tidak mendengar apa yang telah Empek bicarakan dengan kedua orang itu? Si Yautit memang sudah mendengar semua tapi kedua orang siluman itu toh tidak mengakui. Mo Tin Hang segera menghela nafas panjang. Aai, hal ini harus disalahkan pada Empek yang kelewat berhati-hati, seandainya aku tidak menyadari kedua orang siluman itu kelewat liahai sehingga setelah melancarkan serangan dengan jarum kayu usik bok, tak nanti akan ku tambahi dengan toyal lemas itu. Seandainya tiada serangan Toya itu, siluman menangis pun pasti tak bisa menyingkir ke samping sehingga serangan mana mengenai siluman tertawa, asal salah seorang saja di antara kedua orang siluman itu masih hidup, miscaya tak sulit untuk menyelidiki persoalan ini sampai menjadi jelas. Baru saja dia menyelesaikan perkataan itu tiba-tiba dari balik kegelapan terdengar seseorang menjawab. Walaupun kedua orang itu sudah mati, namun aku berani menjamin kalau musuh besar yang melakukan pembunuhan di masa lalu bukanlah mereka. Mendengar perkataan itu, paras muka Motinhang berubah hebat, ia segera memberi tanda kepada Lemset Pakmo sambil berseru. Masih ada musuh yang belum tertumpas, kali ini jangan biarkan seorang manusia pun tetap hidup. Lemset Pakmo segera bergerak setelah mendengar perkataan itu. Buru-buru Santionglo berseru. Empekmo, cepat suruh mereka berhenti, engkau ku yang datang. Baru saja Motinhang menitahkan Lemset Pakmo berhenti, dari tempat kegelapan telah muncul dua sosok bayangan manusia, yang berada di paling depan adalah Bauji Sedang yang berada di belakangnya tidak dikenal oleh Motinhang maupun Nonakim. Sebaliknya Santionglo yang menyaksikan orang yang berada di belakang itu segera maju menyongsong sambil tertawa. Mereka saling berjabatan satu sama lainnya dengan sangat akrab sekali, seakan-akan sudah lama tidak saling bersua. Hyantit, dia adalah sahabatmu Tegur Motinhang dengan perasaan tergerak. Belum sempat Santionglo menjawab, orang itu sudah menghampiri Motinhang menjura. Mo Sanchu, baik-baik kah kau. Begitu teguran itu diutarakan, Motinhang menjadi tertegun dan tak tahu bagaimana mesti menjawab. Buru-buru Santiongjo memperkenalkan Xiao Hao, dialah Motinhang, empek moku ternyata orang yang baru datang itu adalah Xiao Hao Ucu. Sambil tertawa terkekeh-kekeh sekali lagi Xiao Hao Ucu menjura ke arah Motinhang sambil berkata, Aduh, aduh, memimpi aku Xiao Hao Ucu tak pernah menyangka kalau San Chu yang bengis dan buas dari bukit pemakan manusia ini tak lain adalah bekas Mo Ceng Chu dari perkampungan Angliu Ceng. Ucapan tersebut kontan saja membuat Motinhang menjadi termangu dan tak mampu menjawab lagi. Xiao Hocu tidak berhenti sampai di situ saja, sambil tertawa dingin kembali sambungnya. Sekarang urusan jadi lebih mendingan, setelah ku ketahui San Chu bukit pemakan manusia adalah Mo Ceng Chu, dan Mo Ceng Chu pun secara kebetulan adalah empek Xiao Leong Tegu, aku jadi tak usah khawatir Iagi, sekarang aku boleh berdiri di sini dengan berani, katanya. San Tiong lo khawatir Motinhang mendapat malu, maka dengan cepat dia menimbrung dari samping, engkau Xiao Hao, aku dan empek Mo barusan terjadi sedikit kesalahan paham, tapi untung saja kesalahan paham itu sudah dapat dibereskan, aku harap. Engkau dan engkau Xiao Ho pun bisa mengurangi ejekannya dan bersikap lebih menghormat. Setelah San Tiong lo berkata demikian, tentu saja Xiao Hao ucuriku untuk mencemoh dan mengejek lebih lanjut, maka sambil tertawa katanya lagi kepada Motinhang, Mo Ceng Chu, siapa tidak tahu dia tidak bersalah, harap kau jangan marah. Sesungguhnya kemarahan yang berkobar di dalam dada Motinhang telah mencapai pada puncaknya, namun dia segan untuk mengumbarnya di dalam suasana seperti ini, terpaksa sambil berpura-pura tertawa dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Setelah berhenti sejenak, dia pun mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, ujarnya kepada San Tiong lo. Tempat ini bukan tempat yang pantas untuk berbincang-bincang, hiantit, mari kita duduk-duduk di dalam ruangan saja. San Tiong lo segera menghiakan, baru saja dia akan mengundang Bao Ji, siapa tahu Bao Ji telah berkata lebih dulu kepada Xiao Hao ucu. Bagaimana? Bersedia untuk membantu? Tentu saja bersedia sahut Xiao Hao ucu dengan wajah serius, bagaimana kita berbicara bagaimana pula kita laksanakan. Tanya jawab dari kedua orang ini kontan saja membuat San Tiong lo tidak habis mengerti, tanpa terasa ia bertanya. To'ako, soal apa sih? Sebelum ini, bukankah kau telah memberi kabar kepadaku agar berjumpa dengan Bao Ji, kata Xiao Hao ucu cepat. Ketika Motin Hang mendengar perkataan ini, tanpa terasa ia memandang sekejap ke arah San Tiong lo. Melihat itu, buru-buru San Tiong lo menjelaskan lebih dulu. Empek, harap kau jangan menyalahkan Xiao Tit. Sewaktu datang Xiao Tit sebetulnya melakukan perjalanan bersama engkau Xiao Hao, dengan tujuan satu terang-terangan memasuki bukit ini yang lain secara diam-diam, sebaliknya kedatangan kakakku sama sekali di luar dugaan. Oleh karena itu, Motin Hang berlagak seakan-akan dapat memaklumi keadaan tersebut, dia segera tertawa selanya. Empek mengerti, waktu itu Hiyan Tit masih menganggap Empek sebagai musuh besarmu, sudah barang tentu dalam setiap tindakan mesti berhati-hati, sedang kalau dilihat dari kepandayan yang Hiyan Tit miliki ketika memukul mundur si Luman tertawa tadi, jelaslah sudah bahwa penjaga di bukit ini belum mampu membendung kedatangan Hiyan Tit maupun Bao Ji, tentu saja lebih tak mungkin bisa mengurung pendekar Xiao Hao. Xiao Hao Ji segera tertawa terkekeh-kekeh. Mosan Chu, harap kau jangan berkata begitu dengan mengandalkan aku si macan kertas yang pandainya cuma bisa menakut-nakuti orang, mana mungkin aku bisa menyerempet bahaya untuk sampai kemari? Kesemuanya ini sesungguhnya tak lain adalah berkat kepandayan Xiao Liang seorang. Aha, sama-sama, sama-sama, Eng Hiong memang dari kaum pemuda. Pada saat itulah San Tiong lo menyela. Engkoh Xiao Hao, ketika kau berjumpa dengan Toa Koku, bagaimana ceritanya sehingga akhirnya? Akhirnya kami berteman, sahut Xiao Hao ucu cepat, kalau watak sudah cocok tentu saja kami pun berteman. Kami lantas berunding, dalam saat perundingan itulah kami anggap kera yang adik Xiao Liang kemukakan kurang sempurna. Kalau cuma Toa Koku seorang, sudah jelas dia tak akan mempunyai akal muslihat semacam ini kata San Tiong lo sambil tertawa. Kembali Xiao Hao ucu tertawa cekikikan. Dan aittirnya kami pun harus menyerempet bahaya dan keluar kemari. Ketika berbicara sampai di sini, ia berhenti sebelmar, kemudian berpaling ke arah Mo Tin Hang dan berkata lebih jauh. Mo San Chu, aku lihat kau sudah sepantasnya mengucapkan terima kasih kepada ku dan adik bau. Oha, belum sempat Mo Tin Hang berkata lebih lanjut, Nona Kim telah menukas dengan dingin. Mengapa? Xiao Hao ucu mengeritkan sepasang matanya kepada Nona Kim. Dia berkata, Nona, aku Xiao Hao ucu cukup memahami jalan pemikiranmu apabila kau hendak marah silahkan dilampiaskan kepada Xiao Liang. Toh selama beberapa hari ini dia telah memperkenalkan dengan jelas semua asal-usulnya kepada diri Nona. Siapa tahu, setelah Idini saling berjumpa, mungkin dia saking gembiranya ternyata sampai lupa untuk memperkenalkan diri. Tak heran kalau Nona lantas mengungkat ungkit penyakitnya. Ucapan tersebut kontan saja membuat paras muka Santionglo berubah menjadi merah padam. Belum sempat dia mengucapkan sesuatu, Nona Kim telah berkata lebih dahulu. Hei, sebetulnya kau bisa mengertikan pembicaraan atau tidak? Aku ingin bertanya, kenapa ayahku mesti berterima kasih kepada kalian, apapulah hubungannya soal ini dengan mengungkit-ungkit penyakit? Oha, jadi tak ada hubungannya kata Xiao Hao ucu. Tak ada sangkut pautnya Nona Kim menyahut dengan cepat. Xiao Hao ucu segera tertawa terkekeh-kekeh. Lantas persoalan apakah yang ada hubungannya dengan mengungkit-ungkit penyakit? Tanpa berpikir panjang lagi Nona Kim segera menyaut. Kau sudah datang sedari tadi, namun ia sama sekali tidak memberitahukan kepada ku hal ini. Ketika berbicara sampai di situ, mendadak Nona Kim seperti menyadari akan sesuatu, dengan cepat dia merubah nada pembicaraannya. Tapi soal ini pun tak ada sangkut pautnya dengan soal mengungkit-ungkit penyakit. Begitu ucapan tersebut diutarakan, kontan saja semua orang tertawa terbahak-bahak. Begitu melihat semua orang tertawa, Nona Kim semakin mendongkol. Tapi sebelum dia mengucapkan sesuatu, Xiao Hao ucu telah berkata lebih dulu. Ada orang melepaskan api di istana Petek Sinkiong, sementara Petek Patlo dipancing oleh musuh menuju ke tempat lain. Kebetulan aku dan adik Bau datang ke sana, maka aku pun lantas turun tangan untuk membekuk mereka. Mendengar perkataan itu, mencorong sinar buas dari balik Mat Motinhang, serunya dengan cepat. Ada berapa orang sekarang mereka berada di mana? Empat orang bocah keparat, semuanya berada di dalam gua bagian belakang sana. Motinhang segera berkerut kening, sinar matanya dialihkan dan memberi tanda kepada seorang yang berada di belakangnya, orang itu mengangguk dan segera berlalu dari sana. Xiao Hao ucu kembali memutar biji matanya kepada orang itu dia berseru keras. Hei, sobat, bagaimana kalau meninggalkan mereka dalam keadaan hidup saja? Diam-diam Motinhang menggigit bibir, dia pun segera berseru lantang. Jangan celakai mereka, sekap orang-orang itu di dalam gua liat HWI Tong. Siapa tahu pengalaman Xiao Hao ucu kelewat banyak, sambil tertawa terkekeh-kekeh dia melanjutkan. Mo Sam Chu, jikalau dijebloskan ke dalam gua liat HWI Tong, bukankah orang hidup pun akan dipanggang sampai mampus? Saking mendongkolnya Motinhang sampai menggigil bibirnya keras-keras, terpaksa sekali lagi dia berseru. Serahkan kepada-kepada Pat Lo, jangan celakai jiwa mereka. Orang itu menyahut dan segera berlalu dari situ, menanti orang itu sudah pergi jauh. Motinhang baru sekuat tenaga menahan hawa amarahnya dan berkata kepada Xiao Hao ucu sambil tertawa. Apa yang Hao Hiap katakan memang betul, Lo sudah sepantasnya mengucapkan banyak terima kasih. Dalam pembicaraan tersebut, sekali lagi dia mempersilahkan tamunya untuk masuk ke dalam ruangan, tapi dengan cepat pula Xiao Hao ucu menggelengkan kepalanya berulang kali. Jangan terburu nafsu Sam Chu aku dan adik bahwa masih ada persoalan yang belum diselesaikan. Seraya berkata, dengan langkah lebar dia berjalan menuju ke depan si Luman menangis, kemudian membangunkan mayatnya sehingga berdiri tegak. Walaupun apa yang diakukan oleh Xiao Hao ucu sangat mencurigakan Motinhang tapi dia masih dapat menahan diri dan tidak keren ngajukan sesuatu pertanyaan pun. Nona Kim yang polos dan jujur dengan cepat bertanya, apa yang hendak kau lakukan? Xiao Hao ucu tidak menggubris pertanyaan itu, sebaliknya kepada Bao Ji dia berseru. Adik Bao, kau memang hebat, ternyata si Luman tua ini masih belum kaku. Setelah Xiao Hao ucu berkata demikian, semua orang baru merasa amat puas. Si Luman menangis yang sudah mati banyak waktu, ternyata jenasahnya tidak menjadi kaku, sudah barang tentu peristiwa ini merupakan suatu kejadian yang sangat aneh. Dengan suara dingin Bao Ji berkata, walaupun orangnya sudah mati, darah dan dagingnya masih bisa hidup setengah hari lagi, sudah barang tentu tubuhnya tak akan menjadi kaku. Nona Kim tidak puas dengan teori tersebut dengan cepat dia menyela dari samping. Lantas mengapa orang yang baru mati, tubuhnya ada pula yang menjadi kaku? Bao Ji memandang sekejap ke arahnya, lalu menjawab. Orang yang baru mati, badannya tidak kaku, berapa saat kemudian badannya baru nampak menjadi kaku karena daya hidup yang berada di dalam tubuhnya menjadi hilang, Tapi kakunya itu cuma kaku palsu, sesaat kemudian ia akan menjadi lembek kembali. Tanda seru. Dalam pada itu, si Ohao Uju telah membangunkan mayat dari si Luman menangis sehingga berdiri. Bao Ji hanya memandang sekejap ke arah depan, belakang kiri dan kanan, kemudian menggelengkan kepalanya berulang kali seraya berkata, Apanya yang bukan? Bukan apa. Tak seorang manusia pun yang tahu. Menyusui kemudian si Ohao Uju pun membangunkan tubuh si Luman tertawa sehingga berdiri. Bao Ji hanya melirik sekejap ke arah mayat itu, lalu sahutnya lagi dengan dingin. Ini pun bukan. Terpaksa si Ohao Uju harus membaringkan kembali mayat si Luman tertawa dan berjalan ke samping sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Mo Tin Hang yang menyaksikan kejadian itu ingin sekali cepat-cepat mengetahui apa gerangan yang telah terjadi, namun untuk menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan, dia tak berani mengajukan pertanyaan secara langsung. San Tiong Loa adalah seorang pemuda yang cerdas, sekarang dia cerdas sekarang ia sudah menduga apa gerangan yang menjadi tujuan Bao Ji dengan perbuatan-perbuatannya yang aneh itu. Maka dia pun tidak mengajukan pertanyaan apa dua, bahkan terhadap apa yang mereka lakukan itu, dia bersikap seolah-olah tak pernah melihatnya. Berbeda dengan Nonakim, dia tidak habis mengerti juga ingin tahu, maka tak tahan segera tanyanya. Hei, sebenarnya apa yang telah terjadi? Panggilan Hei itu bisa diajukan pada si Ohao Uju, bisa pula sedang bertanya pada Bao Ji. Akan tetapi baik Bao Ji maupun si Ohao Uju sama sekali tidak ambil peduli kepadanya. Dalam keadaan seperti ini, Nonakim merasa malu dan mendongkol dia segera mencari San Tiong Loa. Kali ini dia lantas menuding ke arah orangnya sambil menegur, Tiong Loa, sebenarnya apa yang telah terjadi? San Tiong Loa mengetahui dengan jelas apa gerangan yang terjadi, namun dia berlagak seakan-akan tidak mengerti, katanya cepat. Dari mana aku bisa tahu? Apakah kau tidak bisa bertanya? Nonakim berkerut kening, San Tiong Loa kehabisan daya, terpaksa tanyanya kepada si Ohao Uju. Si Ohao, sebenarnya apa yang terjadi? Si Ohao Uju segera tertawa. Si Oliong, apakah kau tak dapat melihat? Aku hanya menjalankan tugas atas perintah? Dari mana aku bisa tahu apa yang sedang dilakukan? Percuma mengajukan pertanyaan padaku. San Tiong Loa cukup mengetahui akan watak dari Baw Ji, maka dia baru mengajukan pertanyaan tersebut kepada si Ohao Uju. Siapa tahu si Ohao Uju telah menghindarkan diri dari pertanyaan tersebut, malah pertanyaannya telah didorong balik kembaii. Dalam keadaan begini terpaksa dia harus minta petunjuk kepada Baw Ji. Baru saja dia akan mengajukan pertanyaan tersebut Baw Ji telah memandang sekejap ke arahnya, lalu memandang pula ke arah Motin Hang dan Si Nonakim, setelah itu katanya. Aku hendak menyelidiki apakah si Luman menangis dan si Luman tertawa adalah manusia berkerudung berbaju emas itu. Oh oh oh, San Tiong Loa berseru lirih padahal diam-diam dia mengangguk, karena apa yang diduga memang persis seperti apa. Yang dikatakan barusan, Motin Hang segera merasakap hatinya tercekat, tapi dia pura-pura tidak habis mengerti, kembali tanyanya. Dulu, sewaktu kakakku menghadapi neneknya dan ibunya pergi meninggalkan rumahku, di tengah jalan dia telah berjumpa dengan seorang manusia kerudung berbaju emas yang membawa anak buahnya menghadang kepergian mereka. Manusia berkerundung itu bertekad hendak membabat seluruh keluarga kami sampai seakar-akarnya, bahkan dia pun bertekad hendak membunuh kakakku seketika itu juga, walaupun akhirnya kakakku berhasil lolos dari bencana itu, namun nenek yang bauji yang berada di sampingnya segera menukas. Bajingan itu bekerja dengan persiapan yang matang, mereka telah mempersiapkan dua orang perempuan sialan yang menyaru sebagai nenekku dan ibuku, salah seorang di antara mereka telah lewas dibunuh nenekku, sebaliknya yang lain telah membunuh ibuku. Kemudian nenek pun lenyap tak ada kabar beritanya lagi, sudah pasti beliau pun ikut dibunuh manusia kerudung berbaju emas itu, hari ini kau mengatakan salah seorang di antara dua siluman ini sebagai pemilik lencana Lok Hun Pei, maka aku, Motin Hang segera tertawa terbahak-bahak sambil menukas, haaah, 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 keponakan bau, tak salah lagi jikalau salah seorang di antara sepasang siluman ini adalah Loh Hun Pei, tapi pemilik Loh Hun Pei toh belum tentu adalah manusia berkerudung berbaju emas. Bauji segera mendengus dingin. HMM, pemilik lencana Lok Hun Pei adalah manusia berkerudung berbaju emas. Dari mana kau bisa tahu Motin Hang berkerut kening? Ketika terjadi tanya-jawab antara manusia berkerudung berbaju emas itu dengan nenek dan ibuku, aku hadir di arna, dari pembicaraan kedua belah pihak dapatku buktikan kalau manusia berkerudung berbaju emas itulah pemilik lencana Lok Hun Pei. Dengan cepat Motin Hang menggelengkan kembali kepalanya berulang kali. Siluman menangis dan siluman tertawa merupakan manusia-manusia licik yang banyak akal muslihatnya, bila kau percaya dengan perkataan mereka, berarti kau mudah tertipu. Bauji mendengus dingin tanpa menjawab. Pada saat itulah tiba-tiba Santionglo berkata kembali, pandanganku persis seperti pandangan dari kakakku, Aku pun tidak percaya kalau pemilik lencana Lok Hun Pei adalah siluman tertawa dan siluman menangis. Motin Hang termenung dan berpikir sebentar, kemudian ujarnya, dapatkah kau terangkan alasan dari kesimpulanmu itu? Santionglo tertawa. Maaf Santiu, saat ini bukan saatnya untuk memberi keterangan kepadamu. Dan setelah mendengar perkataan itu, Motin Hang merasa kurang leluasa untuk bertanya lagi, dia segera tertawa. Aku rasa, segala sesuatunya akan menjadi beres setelah Sunio si perempuan rendah itu berhasil ditangkap kembali. Santionglo tidak menjawab, dia tertawa, mari kita duduk di dalam ruangan kembali. Motin Hang mempersilahkan tamunya musuk. Santionglo segera memandang sekejap ke arah Bao Ji dan Xiao Hao Ucu, sambil tertawa, Xiao Hao Ucu berkata, berbicara terus terang, duduk mah tidak perlu, yang penting adalah mengisi perut. Sebenarnya Nona Kim sedang tak senang hati, tapi ucapan tersebut segera membuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Maka di dalam ruangan pun segera disiapkan hidangan. Motin Hang telah berangkat meninggalkan bukit pemakan manusia. Dia berangkat bersama-sama dengan Nona Kim, Santionglo, Bao Ji, Xiao Hao Ucu dan Beng Liao Buan serta pelayannya. Tengah hari itu mereka sudah tiba di kota kecil di bawah bukit, Beng Liao Huan dan pelayannya segera berpamitan untuk pergi, sedang lainnya bersantap di rumah makan. Selesai bersantap, Motin Hang berkata kepada Santionglo, Bao Ji, Nona Kim dan Xiao Hao Ucu bahwa dia hendak berpisah dengan mereka untuk melanjutkan perjalanan seorang diri. Ia bersumpah sampai di uju langit pun Sunio akan ditangkap. Sesaat menjelang perpisahan, sekali lagi Motin Hang berkata kepada Santionglo agar jangan lupa dengan janji mereka setahun kemudian untuk berjumpa lagi di bukit pemakan manusia. Santionglo, mengangguk sambil tertawa, bahkan mengucapkan selamat kepada Motin Hang, semoga dia berhasil menemukan Sunio. Pada saat itulah secara diam-diam Xiao Hao Ucu memberi tanda kepada Santionglo supaya meninggalkan tempat duduk dan di suatu tempat yang tersembunyi dia utarakan maksudnya dan Bao Ji, ternyata dia dan Bao Ji masih tetap menaruh curiga terhadap Motin Hang. Xiao Hao Ucu bahkan menyatakan tekadnya bersama Bao Ji akan menguntit di belakang Motin Hang secara diam-diam hingga kecurigaan mereka hilang, sebab itu, dia hendak memberitahukan hal ini lebih dulu kepada Santionglo. Setelah termenung beberapa saat lamanya, Santionglo segera mengambil keputusan, barulah keputusan tersebut diberitahukan kepada si Xiao Hao Ucu, mendengar keputusan tersebut Xiao Hao Ucu menjadi amat girang, dia lantas manggut-manggut. Kedua orang itu pun segera balik kembali ke tempat duduknya. Tak lama setelah duduk, Xiao Hao Ucu segera mengusulkan agar tujuan mereka dialihkan ke Bukit Umusan, tapi demi lancarnya penyelidikan mereka atas Unio, maka diusulkan agar mereka berempat membagi diri menjadi dua rombongan. Maka diputuskan Santionglo melakukan perjalanan bersama nona Kim, sedangkan Xiao Hao Ucu serta Hao Ji berada dalam satu rombongan lain, sebelum berpisah, berulang kali Santionglo memesan kepada Bao Ji dan Xiao Hocu bila ada kabar, mereka jangan bergerak lebih dulu tapi bertindak setelah menyusun rencana yang matang, daripada tindakan mereka terperangkap oleh perhitungan lawan. Xiao Hocu dan segera mengiakan berulang kali, sambil menunggang kuda, mereka pun minta diri lebih dulu. Nona Kim dan Santionglo beristirahat di bawah pohon kuih yang lebat dan besar. Waktu itu Santionglo sedang mendongakan kepalanya memandang ke angkasa, ia seperti sedang memikirkan sesuatu. Nona Kim berkerut kening, dengan tenang dia memperhatikan Santionglo yang sedang termenung tanpa berbicara itu. Lama, lama kemudian, akhirnya Nona Kim tak kuasa menahan diri, dengan suara dingin segera tegurnya. Bagaimana, apakah masih bisa melihat benda lainnya? Oha, tentu saja bisa sahut Santionglo tersipu-sipu, padahal. Padahal kenapa? Kau anggap aku tidak tahu. Selah Nona Kim cepat, Santionglo jadi tertegun. Apa, apa yang kau ketahui? Sekali lagi Nona Kim mendengus dingin. Kau anggap aku tak bisa melihatnya. Sepanjang jalan, kau selalu melewati jalanan yang sepi dan jauh dari keramaian manusia. Kau tak pernah mengajakku berbicara lebih dulu, apa sebabnya? Santionglo segera menghela nafas panjang. Ah-ah-ah-ah-i, Nona. Kau panggil aku apa tukas Nona Kim dengan mati melotot. Ah-ah-ah, anggap saja aku salah, adik Kim Santionglo segera tertawa pelan. Sebutan adik tersebut, seketika itu juga menghilangkan semua kemurungan dan kemarahan yang berkobar di dalam dada Nona Kim. Dengan lembut dan hangat dia lantas tertawa kepada Santionglo, kemudian ujarnya. Padahal aku pun mengetahui jalan pemikiranmu, cuma kalau murung melulutoh sama sekali tak ada gunanya. Santionglo memandang Nona itu sekejap, lalu tertawa, ia tidak berkata apa-apa lagi. Nona Kim turut tertawa, katanya pula. Mengapa sih kau selalu melewati jalan yang sepi dan terpencil seperti ini? Adik Kim, coba lihatlah itu ujar Santionglo sambil menuding ke arah atas dahan pohon. Nona Kim mencoba untuk mendongakan kepalanya dan terlihatlah di atas dahan pohon itu tampak sebuah tanda panah yang terbuat dari benda tajam, tanda panah itu menunjukkan ke arah sebelah kiri. Nona Kim memandang sekejap ke arah Santionglo, kemudian tanyanya dengan cepat. Tanda rahasia. Ahm Santionglo hanya mengiakan tanpa berkata apa-apa. Apakah tanda rahasia itu ditinggalkan oleh Nona Kim? Kembali Nona itu bertanya. Sejak Motinhang menjelaskan hubungan kekeluargaannya dengan keluarga San, Santionglo dan Nona Kim telah mengganti pula panggilannya, mereka adalah Nona Kim. Oleh karena itu sebutannya terhadap Nona Kim pun turut dirubah pula. Cuma saja Bao Ji tidak mempunyai nama lain, hingga terpaksa Nona Kim harus memanggil lengkoh Bao Ji kepadanya. Waktu itu Santionglo manggut-manggut namun dia belum juga menjawab. Nona Kim amat cerdik, dengan kening berkerut segera serunya, kalau dilihat dari keadaan sekarang, tampaknya kita sedang menguntil seseorang. Santionglo merasakan hatinya amat berat, dia belum juga memberikan jawaban. Sebenarnya Nona Kim masih ingin bertanya kembali, tapi setelah ucapan sampai di ujung bibirnya, dia segera menariknya kembali. Santionglo segera menuding ke arah sebuah jalan kecil sebelah kiri sana, kemudian katanya, Adik Kim, mari kita pergi. Nona Kim mengiakan, dia menarik tali les kudanya dan menjalankan ke arah kiri. Sambil berjalan di up pun berkata, kalau mengikuti arah yang ditunjuk tersebut, entah sampai kapan kita baru akan sampai di Bukit Wusan. Santionglo tertawa. Bukankah Adik Kim pernah mengemukakan pendapatmu bahwa Sunio tak nanti akan kembali ke Bukit Wusan? Benar, jawab Nona Kim sambil tertawa, tapi paling tidak seharusnya ada sebuah jalur perjalanan yang tetap, tidak seperti sekarang, jalan ke sana kemari secara mengawur tanpa arah tujuan yang benar, kecuali kalau engkau lo sudah memperoleh kabar berita yang sebenarnya. Adik Kim, kau ingin mengetahui hal yang sebenarnya? Tanya Santionglo tiba-tiba dengan wajah serius. Kau akan berbicara sejujurnya kepada ku Nona Kim balik bertanya dengan wajah serius pula. Yee, sebetulnya kami sedang menguntit di belakang Beng Cheng Chu dan pelayannya. Nampaknya jawaban tersebut sama sekali di luar dugaan gadis tersebut. Oh, rupanya kita sedang menguntit mereka serunya kemudian. Santionglo tertawa. Adik Kim, bagaimanakah jalan pemikiranmu sebelum ini? Aku mengira kalian sedang mengunti layahku sahut Nona Kim sambil menundukan kepalanya rendah-rendah. Tampaknya Santionglo mempunyai tujuan lain, cepat serunya. Aha, tidak mungkin, kecuali kalau secara kebetulan Santu pun. Melalui jalanan yang kita tempuh ini, Nona Kim segera mengerling sekejap ke arah Santionglo, kemudian tegurnya. Hingga sekarang, sebutanmu terhadap ayahku masih belum juga dirubah. Harap adik Kim sudi memaafkan. Nona Kim segera mendengus dingin. Maafkan. Atas dasar apa serunya? Santionglo tertawa getir. Walaupun Santu menerangkan segala sesuatunya tetapi keterangannya itu masih sukar untuk membuat orang mempercayainya. Heran, apa sih yang sulit membuatmu untuk mempercayainya seru Nona Kim dengan mati melotot. Pertama, Santu dan Mendiang ayahku adalah saudara angkat, menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan, mereka adalah sobat karib yang sehidup semati, selamanya selalu membantu keluarga yang sedang ditimpa kesusahan. Akan tetapi, ketika orang tuaku menjumpai musibah dulu, ternyata Santu. Bukankah ayahku telah menerangkan, waktu itu dia sedang mengasingkan diri di atas bukit untuk melatih ilmu silat guna bersiap sedia melakukan pembalas dendam seru Nona Kim cepat, hal mana menyebabkan dia terputus sama sekali hubungannya dengan dunia persilatan, dia sama sekali tidak tahu. Adik Kim, bukan persoalan ini yang kumaksudkan, tukas Santionglo sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Oh 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 lantas soal apa? Maksudku ketika Santu mengetahui kalau Anggauta perkampungan Angli Ucenya telah dibunuh semua oleh lemcana Lok Hunpei, apa sebabnya dia tidak mengundang Mendiang ayahku untuk membantunya di dalam menghadapi serangan musuh? Nona Kim berpikir sebentar, lalu jawabnya. Bukankah ayahku telah berkata waktu itu dia merasa bukan tandingan dari Lok Hunpei, sedangkan ilmu silat yang dimiliki ayahmu belum tentu lebih hebat daripada kepandayan ayahku, oleh karenanya. Adik Kim, apakah kau tidak merasa kalau penjelasan tersebut kurang kuat? Alasannya kata Santionglo sambil tertawa. Ayahku memang berwatak demikian, bila dia sedang menghadapi kesulitan, tak pernah akan merepotkan orang lain kata Nona Kim dengan wajah serius. Oh oh oh, lantas bagaimana pula persoalannya dengan sepasang siluman itu? Bagaimana dengan sepasang siluman itu? Aku percaya kau pun dapat mengetahui bahwa kedua orang siluman itu bukanlah Lok Hunpei. Dari mana kau bisa berkata demikian Nona Kim tertegun? Adik Kim, kau benar-benar tidak tahu, ataukah? Tanda petik. Tentu saja aku benar-benar tidak tahu Nona Kim nampak agak naik darah. Santionglo segera tertawa. Aku percaya kau benar-benar tidak tahu sebab hatimu terlalu baik dan mulia. Apa maksudmu berkata demikian? Kembali Nona Kim mengeripkan matanya berulang kali. Adik Kim pernah berkata bahwa tenaga dalam yang dimiliki Sanchu masih belum sanggup untuk menandingi Lok Hunpei. Bahkan kau pun pernah bilang kalau mendiang ayahku belum tentu sanggup menandingi dari Lok Hunpei. Masih ingatkah kau dengan perkataan tersebut? Dengan cepat Nona Kim dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Tionglo, kontan saja ia dibikin terbungkam dalam seribu bahasa. Terdengar Santionglo berkata lebih lanjut, apalagi kedua orang siluman itu tak pernah berpisah satu sama lainnya, sedangkan. Di dalam pertarungan di atas bukit pemakan manusia, Sanchu yang harus berhadapan dengan dua orang musuh pun tidak memperlihatkan gejala kalah, apakah hal ini tidak aneh? Nona Kim termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian sahutnya. Demi membalas dendam, selama banyak tahun ayahku selalu melatih diri secara tekun, kalau sekarang ilmu silatnya mampu menangkan kedua orang siluman tersebut, kejadian ini bukan sesuatu peristiwa yang luar biasa. Ucapanmu itu menang benar tapi hal ini pun mustahil bisa terjadi, kata pemuda itu manggut dua. Nona Kim menjadi mendongkol dia lantas menegur. Kau bilang bahwa ucapanku itu ada benarnya, tapi mengatakan pula kalau tidak mungkin, sebenarnya apa maksudmu? Andai kata selama beberapa tahun ini Sanchu berhasil menemukan suatu penemuan di luar dugaan atau berhasil mendapatkan pusaka ilmu silat yang mahadasyat kemudian melatihnya dengan tekun, kemungkinan besar ucapanmu itu ada benarnya. Tapi kalau bukan karena itu, sebaliknya hanya melatih diri secara tekun atas kepandaian silat yang telah diketahui dulu, soal tenaga dalam mungkin akan peroleh kemajuan yang pesat, namun kalau dibilang dengan kemampuannya seorang ternyata sanggup mengalahkan dua orang jago tangguhnya hal ini mustahil bisa terjadi. Mengapa mustahil bisa terjadi? Dinona Kim belum juga mengerti. Sepasang manusia aneh itu bukan orang tolol hanya puas. Dengan apa yang dimilikinya, apakah selama banyak tahun ini mereka tak pernah melatih kepandaiannya secara tekun? Kalau Sanchu mempunyai waktu selama sepuluh tahun untuk melatih diri, apakah kedua orang siluman itu tidak memiliki pula waktu selama sepuluh tahun untuk melatih diri? Mengertikah kau dengan apa yang ku katakan? Mendadak nona Kim seperti teringat akan sesuatu, segera serunya. Ah ah ah, benar, ayahku pernah mendapatkan sejilid kitab pusaka, kitab itu. Apakah kau maksudkan kitab yang disimpan dalam Loteng Hian Kilo dan kemudian dicuri Kong Itte Hang serta menyalinnya ke dayam kitab lain itu? Nona Kim merasa terperanjat sekali setelah mendengar perkataan itu, serunya cepat. Dari mana kau bisa tahu tentang persoalan ini? Adi Kim, apakah kau lupa? Bukankah waktu itu aku bersembunyi di samping ruangan? Nona Kim mendengus dingin. Tapi kau baru bercerita kepadaku setelah kejadian itu lewat, benar, waktu itu aku masih belum mengetahui dengan pasti. Akan posisi dan kedudukan adi Kim sekali lagi. Nona Kim mendengus dingin. Sekarang, aku toh masih tetap aku yang dulu. Paling tidak di luarnya kita toh tidak saling berhadapan sebagai musuh sambung San Tiong Lo sambil tertawa. Nona Kim sageram mengerling sekejap ke arah San Tiong Yo, kemudian katanya. Aku hendak bertanya kepadamu, hingga sekarang, benarkah kau masih menaruh rasa curiga terhadap ayahku? San Tiong Lo tertawa getir. Berbicara terus terang, mau tak mau aku harus menaruh curiga tersebut. Lantas apa rencanamu selanjutnya? San Tiong Lo menggelengkan kepalanya berulang kali tanpa menjawab. Dan dengan wajah serius sekali lagi Nona Kim berkata. Engkoh Lo, andai kata kau bersikeras mempunyai jalan pemikiran semacam itu, maka mustahil buat kita untuk melakukan perjalanan lebih jauh. Terima kasih telah menonton!